Akhirnya saya melakukan, membentuk tim. Setelah ide itu muncul, saya ceritain ke keluarga dan kawan-kawan di kampus, mereka positif semua. Bentuk tim. Nah, tim ini kita latihan. Latihan satu bulan setengah awalnya. Sebelum pendakian pertama. Pendakian pertama itu untuk survei. Untuk survei, apa saja kelengkapan, apa saja alat yang harus dibawa, ada segala macam blablabla gitu lah. Perintilan-perintilannya gitu ya. Nah, setelah dapat kami turun, kami buat apa, semua perlengkapan kita bereskan. Nah, pihak kampus mempersiapkan semuanya, peralatan-peralatan kita. Karena memang belum ada sponsor. Jadi semuanya sendiri gitu ya Pak ya? Iya, semuanya. Kemudian setelah semua siap, apa saja peralatan yang banyak, sampai meja pun kita bawa ke atas. Berarti itu memang tim sendiri untuk membawa peralatan, logisi dan sebagainya, ada tim sendiri gitu ya Pak ya? Iya, tapi kita ada waktu pendakian, kita pakai porter tiga dengan dua guide. Porter tiga itu ternyata masih kurang. Anggota-anggota kita yang ikut itu, semua bawa warang berat semua. Wah ternyata banyak barangnya ternyata. Yang paling sulit itu adalah bawa toga. Oh, hati-hati kan. Betul. Takut hancur topinya tuh. Oh iya Pak, itu sebelum pendakian, pasti dong ada informasi untuk mahasiswa dan juga untuk para staff ataupun para dosen. Itu kira-kira, apa ya, respon dari mahasiswa dan juga dosen seperti apa Pak? Jadi gini, kalau di sekolah kesehatan ini, kegiatan dan segala macam itu, ke outdoor itu agak sedikit kurang. Tapi, antusias dari kawan-kawan, itu luar biasa. Wah ini dasyat, wah ini, wah ini, ah pokoknya semuanya positif. Bahkan saya menyampaikan ke L2DT, L2DT, gila ya kan. Luar biasa loh, tapi Bapak ini semangatnya. Awalnya sih memang ada beberapa yang pesimis. Biasalah kan, dalam sebuah tahap kan, ada selalu yang negatif dan positif. Tapi setelah melihat hasilnya ini, dan melihat kondisi ini, semuanya bangga dengan hal ini. Oke, oke. Luar biasa. Tapi seperti diinformasikan di berbagai berita juga, itu sepertinya di atas prosesinya ada tiga mahasiswa yang ikut, atau seperti apa Pak? Oh gini, mahasiswa yang ikut itu tiga. Satu yang ikut prosesi, karena satu yang disudah, sebagai simbolis. Oh simbolis. Yang memindahkan jambul, dan menerima ijazah dari saya secara simbolis. Di gedung, itu dilakukan oleh wakil ketua satu, atau wakil rektor satu. Dia yang melakukan di gedung. Setelah saya melakukan simbolis di gunung. Nandua lagi, itu presiden dan wakil presiden. Jadi saya bawa dua pejabat besar. Presiden saya bawa sama wakil presiden. Luar biasa sekali. Jadi kami berangkat itu dengan jumlah personil 21 orang. 21 orang. 21 orang. Dan langsung 21 ini kita prepare dari sore, malam. Dan yang lebih dahsyat lagi, malam itu hujan. Hujan dan badai. Aduh. Besok bisa enggak ya? Besok bisa enggak ya? Tapi Alhamdulillah, setelah selat subuh ya, jam 4 lah jam 4. Hujan sudah berhenti, tapi, apa, badai itu enggak ada berhenti. Sampai, last minute acara memulai. Berarti detik-detik. Masih tebal. Masih tebal. Sampai jam 7 lewat, setengah 8 masih. Masih apa? Masih tebal. Aduh, ini bisa enggak ya? Tapi berkat doa kawan-kawan, mahasiswa, dan segala macam, maksud yang di Jambi ya. Bisa lihat tuh di background saya? Gimana cuaca ya? Luar biasa cerah, Pak ya? Cerah sekali dan panas sekali. Tapi, anginnya dingin sekali. Sehingga muka kami pada gosong semua pada hari itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.